selamat menikmati sebelum bulan puasa aku ambil videonya tapi belum sempet aku edit untuk dubbingnya gitu ya karena kemarin itu aku memang lagi gak enak badan itu dan suara aku agak serak jadi gak enak lah buat isi suara atau dubbing gitu ya teman-teman nah ini tuh kelanjutan dari video yang sebelumnya aku upload ya teman-teman jadi aku itu ngambil videonya di hari yang sama sekaligus gitu ya mumpung waktunya memungkinkan dan emang udah mepet juga kan sebelum puasa itu rumah aku masih belum diberesin jadi yaudah abis masak itu kemarin aku beres-beres rumah dan ini bisa dilihat ya aku lagi bersihin untuk lemat lancah ataupun sawang-sawang ya teman-teman disini tuh banyak banget padahal aku udah beberapa hari kebelakang kayaknya sebulanan gak beberapa hari ya baru aku bersihin tapi ini udah banyak lagi aja untuk samat-untuk lemat lancah kalau aku bilangnya di Sunda itu lemat lancah ya kalau biasanya aku denger sih teman-teman di youtube itu bilangnya sawang-sawang nah ini aku keliatannya strong aja ya naik-naik kayak gini mohon maaf kalau misalnya kurang sopan tapi kalau gak naik-naik ke kursi kayak gini ini gak kena ya teman-teman dan aku kalau misalnya pakai exteger gitu males aja buat pindah-pindahin ya nah ini udah selesai untuk apa namanya bersihin sawang-sawangnya itu jangan salah fokus ya ada anak aku habis mandi mau pakai baju gitu nah ini langsung aja aku mau bersihin jendelanya tapi ini ternyata gordennya pengen dilepas ya teman-teman jadi yaudah kita simpen dulu lanjut ini aku mau lap-lap dulu untuk jendela ini nah disini tuh untuk jendela aku ini berdebu banget ya soalnya ini tuh kan deket banget ke arah samping belakang itu kan ada pengiringan pade jadi gampang banget berdebu nah ini tuh bener-bener ini ya apa namanya debunya itu berterbangan jadi aku pakai kerudung kayak gini aja kenapa aku gak pakai masker karena aku suka engap gitu ya jadi yaudah deh aku cari simpennya aja pakai apa namanya kalau debunya gak enak aku ya pakai kerudung kalau enggak ya masih aman aku tahan nafas aja kayak gini nah disini tuh di jendela ini banyak banget bekas-bekas makanan jadi rawan banget ini tuh sama semut-semut kecil kayak gitu bahkan ini untuk jendela tuh yang di depan ini di samping ini di luarnya itu sampai temboknya itu kayak keropos ya teman-teman dimasukin sama semut suka ambil-ambil makanan gitu lah nah ini untuk jendelanya aku sapu-sapu kayak gini ya karena disini tuh emang ada remah-remahan makanan terus juga ada kayak butiran-butiran apa ya tanah kayak gitu lah yang dibawa semut kayak gitu nah ini lanjut lagi udah selesai aku lap-lapin jendela yang deket kursi ini aku mau lap-lap juga untuk kursinya karena tadi tuh emang berdebu ya karena sisa debu dari apa namanya dari aku lap-lapin kayak gitu jadi yaudah biar bersih juga ini aku sekalian aja lap-lap karena aku juga kan sekalian ini pegang lap-lapnya kayak gini ya temen-temen ini aku semprot-semprotnya pake itu tuh cuma tempatnya aja ya Mr. Muscle isinya bukan itu tuh udah abis tapi aku belum beli lagi jadi yaudah itu tuh aku isi aja pake air biasa ditambahin sedikit dan cuci piring biar wangi biar bersih gitu ya temen-temen nah ini sebelumnya aku minta maaf ya kalau misalnya dari tadi tuh aku ngomongnya belibet aja ya temen-temen padahal udah hampir 5 bulan aku hitung youtube tapi sampai hari ini masih aja suka belibet jadi sekali lagi aku minta maaf ya kalau misalnya temen-temen itu terganggu dengan pengucapan atau bahasa aku yang kurang dimengerti oke sekali lagi minta maaf ya nah lanjut lagi ini aku mau lap-lapin untuk kacanya aku semprot-semprot aja kayak gini pake air ramuan yang tadi aku bilang ya temen-temen nah ini aku lap-lap aja kayak gini semuanya temen-temen gak ada yang macem-macem dan aku lebih suka gak tau kenapa ya hari ini aku lebih suka lap-lapnya kayak gini aja pake air langsung karena ini tuh emang udah banyak banget bercak-bercak gitu ya kayak tanda-tandanya anak aku jejak-jejak tangannya gitu jadi kalau misalnya di lap cuma pake lap basah aja menurut aku kurang ya nah ini lanjut lagi ya untuk apa namanya ini tuh bukan dinding ya batang apa ini pokoknya inilah ya aku lap-lapin semuanya sampai bersih sampai debu-debunya itu gak ada gitu ya temen-temen udah selesai ini aku lap-lapin jendelanya aku mau rapihin juga untuk kursi dan gordennya dan untuk jendela yang depan itu aku gak record ya soalnya durasinya panjang banget nanti temen-temen semua bosen nontonin aku lap-lap kaca dari sini ke sana dari sana ke sini nah ini lanjut lagi ya temen-temen aku sekalian aja ini mau lapin mejanya aku record aja karena cuma sedikit ya terus ini aku mau lapin juga untuk tipi bagian belakang ini karena udah berdebu dan untuk depannya aku gak berani untuk lap-lap ya karena aku ada pengalaman itu apa namanya pernah punya tipi sebelum ini tuh aku lap pakai kain basah gitu dan tipinya rusak jadi yaudah untuk sekarang ini untuk tipi yang sekarang aku gak berani dia buat lap-lap pakai kain basah kecuali paling pakai tisu kayak gitu ya temen-temen dan itu pun aku lap-lapnya itu hati-hati banget gitu ya pokoknya dengan sentuhan yang amat sangat lembut aku nge-lapnya nah ini lanjut lagi sapu-sapunya dilanjut aja ya temen-temen aku sapuin semuanya tapi ini tuh aku gak pel ya karena udah dipel juga tadi pagi itu jadi aku hari ini gak nge-pel nanti aja deh mungkin besok atau enggak ya kalau gak lengket kalau gak lengket-lengket banget gitu lantainya paling lusaknya lagi baru aku pel ya temen-temen ini bisa dilihat ya untuk debunya ini banyak banget tuh kayak gini segini kotornya jadi ini aku mau di-scope aja karena untuk bawah tanahnya juga baru aku sapuin jadi sayang banget kalau biasanya ini nyapunya dikebawahin gitu nah jadi aku scope aja kayak gini terus nanti aku buang ke tempat sampah kecuali untuk debu-debu kecilinnya yaudah gak apa-apa aku sapuin aja ke bawah tanah kayak gini ya temen-temen nah disini sambil aku sapu-sapu lagi nih aku mau tanya-tanya gimana nih temen-temen semuanya hari ini kayaknya udah mulai bulan puasa ya karena memang aku juga ini dabingnya di hari udah bulan puasa gitu gimana nih puasa pertamanya ada yang kebetulan ikut puasa atau mungkin temen-temen ada yang lagi kedatangan si tamu bulanan yang selalu dinanti-nanti sama ibu-ibu yang belum siap untuk punya anak lagi seperti aku ya nah ini seperti biasa sapu-sapunya sampai sini ya temen-temen dan gimana nih untuk sahur hari pertama ada yang kesiangan enggak nih kayaknya sih enggak ada ya temen-temen karena biasanya kan kalau puasa pertama tuh kita semua semangat ya sampai-sampai aku pun selalu pasang alarm itu enggak satu ya kadang suka dua ataupun tiga ya kira-kira aku bisa bangun lah ya temen-temen dan alhamdulillah untuk tahun-tahun ini setiap puasa itu selalu aja ada anak-anak muda gitu yang keliling bangunin sahur biasanya kan cuman di apa namanya dimushol aja atau di masjid aja itu pakai mikrofon nah untuk tahun ini ada yang keliling gitu bangunin sahur dan anak aku juga ikut ya jadi aku merasa terbantu selain dengan alarm ada juga yang keliling bangunin sahur gitu jadi alhamdulillah enggak kesiangan untuk sahurnya nah ini untuk jendelanya kembali lagi ke video temen-temen aku mau lihat ini jendela aku yang amat sangat berdebu kotor banget kayak gini tuh kelihatan kan untuk apa namanya jendela yang udah dilap sama yang belum tuh kelihatan banget kontras banget gitu ya jadi bisa kebayangkan ya temen-temen kalau misalnya jendela aku ini dibuka pas penggilingan padi itu jalan atau nyala gitu kebayang banget debunya pasti masuk rumah pasti enggak enak banget itu dalam rumah aku jadi aku enggak pernah dibuka ini untuk jendelanya kalau siang hari di saat penggilingan padinya itu jalan nah ini untuk apa namanya lap-lapnya udah selesai udah sampai sini aja dan ini tuh aku dari tadi belum sapa-sapa temen-temen semuanya ya masya Allah mohon maaf banget udah mau di akhir video tapi aku baru mau sapa-sapa temen-temen semuanya masya Allah hai assalamualaikum temen-temen semuanya apa kabar hari ini hai juga buat temen-temen semuanya yang baru hadir mungkin baru ketemu di channel youtube aku ini terima kasih ya udah mengklik video aku mudah-mudahan temen-temen semuanya berkenan untuk kembali lagi nonton video aku dan berkenan untuk menekan tombol subscribe-nya jangan lupa di like di komen dan juga di tekan untuk tombol loncengnya biar ada notifikasi setiap aku upload video terima kasih temen-temen semuanya dan ini lanjut lagi temen-temen aku ini udah cuci untuk si kipas anginnya tapi aku ini tuh gak record soalnya tadi itu ya Allah ribet banget anak aku ikutan cuci ini kipas anginnya juga jadi aku gak sempet buat videoin nah ini gak kerasa udah di akhir lagi video aku aku mengucapkan terima kasih banyak ya buat temen-temen semua yang udah nonton sampai akhir ini mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan aku selamat menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan temen-temen semua sehat assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih